Kepolisian Resor Kota Polresta Kendari mencatat selama pelaksanaan operasi Ketupat ANOA 2023 yang berlangsung selama 14 hari. Sejak 18 April hingga 1 Mei, kejahatan yang terjadi di Kota Kendari sebanyak 17 kasus. Kecelakaan lalu lintas atau laka lantas 16 kasus dan pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.295 kasus. Kejahatan yang terjadi didominasi oleh kejahatan konvensional, seperti penganiayaan dan pencurian ada 15 kasus, dan kejahatan transnasional berupa penyalahgunaan narkoba ada 2 kasus. Sedangkan 16 kasus kecelakaan lalu lintas, menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 3 orang, luka berat 2 orang dan luka ringan 21 orang, dengan jumlah kerugian materi ditaksir senilai Rp64.800.000. Kemudian, untuk pelanggaran lalu lintas, tercatat sebanyak 2.295 pelanggaran. Terdiri dari tilang elektronik melalui Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, sebanyak 2.246, dan tilang manual sebanyak 49 perkara. Meski begitu, Kapolresta Kendari Kombespol Muhammad Eka Fatur Rahman pada selasa 2 Mei menyebut rangkaian kegiatan perayaan lebaran 2023 di Kota Kendari secara umum berlangsung aman dan kondusif. Berkaitan dengan pengamanan dari Kota Kendari, secara umum hukum Kota Kendari, aman dan kondusif kegiatan masyarakat, melaksanakan budi dan kembali di Kota Kendari, lancar, kegiatan-kegiatan pengamanan di tempat wisata juga relatif aman, tidak ada kejadian yang menonjol. Kepada masyarakat, tetap bekerja sama, bermitra dengan kepolisian untuk menjaga situasi hukum melarah Polresta Kendari ini tetap keadaan aman dan kondusif. Selain itu, Polresta Kendari juga mencatat jumlah penumpang arus mudik dan balik Idul Fitri 2023 ini terdiri dari moda transportasi udara. Berangkat 22.572 orang, tiba 21.955 orang, dan moda transportasi laut berangkat 16.598 orang, dan tiba 11.909 orang. Dari Kendari, Solusi Tenggara, Saharudin, Kantor Prita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!